Intro Sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat dihantam rudal di lepas pantai Yaman pada Senin 15 Januari 2024. Kapal bermuatan produk baja itu menjadi sasaran hoti di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua pihak. Operator kapal yang berbasis di Amerika, Eagle Bug Shipping, membenarkan bahwa salah satu kapalnya diserang rudal. Kapal bernama Gibraltar Eagle tersebut mengalami kerusakan ringan pada ruang kargonya. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Komando Pusat Amerika atau Sankom juga membenarkan serangan terhadap kapal Gibraltar Eagle. Disebutkan bahwa hoti menargetkan kapal itu menggunakan rudal balistik antikapal. Sementara itu dalam pernyataan resminya, jurubicara hoti Jendral Yahya Sare menyebut, serangan terhadap kapal Amerika merupakan balasan atas agresi di Yaman. Agresi yang diluncurkan pada Kambis pekan lalu itu menewaskan sedikitnya enam pejuang hoti. Jendral Yahya menyebut, pihaknya juga akan menargetkan kapal Inggris dalam serangan berikutnya. Sebab London juga ikut membantu Washington dalam menyerang posisi hoti di Yaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.